Sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di semester pertama tahun ini mulai bangkit. Dari target sebesar 9,8 miliar yang dicanangkan pada tahun 2022, saat ini PAD sektor pariwisata sudah mencapai 7,3 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disbut Parpura Pacitan Turmudi pada Kamis Siang. Di semester pertama tahun 2022, pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pariwisata telah mencapai 80,75 persen atau sekitar 7,3 miliar dari target yang dicanangkan sebesar 9,8 miliar. Di mana Pantai Kelayar, Pemandian Air Hangat Tirtohusodo, Guagong, dan Pantai Watukarung masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar di semester pertama tahun ini. Turmudi menambahkan capaian angka pendapatan asli daerah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 lalu. Karena terkendala dampak pandemi tahun lalu, target PAD dari sektor pariwisata yang dicanangkan pemerintah daerah sebesar 7 miliar hingga akhir tahun hanya terrealisasi sebesar 5,3 miliar saja. Sementara untuk tahun ini dengan menyelesaikan waktu di semester kedua, bihanya optimis target PAD tahun 2022 bakal terlampaui. Semester jadi sampai dengan bulan Juni dan sudah capai-capai 80,75 persen. Dari target yang 9,0,98 miliar, jadi sudah tercapai 7,3 miliar. Jadi kurang lebih sekitar 80 sekian persen, 80,75 persen. Jadi sangat mengembarekan sekali dan semoga PAD kita dari sektor pariwisata ini bisa mendungkrak APBD kita, terutama dukungan dari di luar dana-dana yang diterima di APBD Kabupaten Pajitan. Di samping lonjakan angka pendapatan untuk mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Pajitan, ke depan rencananya pemerintah daerah juga bakal melakukan penambahan renovasi di sejumlah objek pariwisata. Di antaranya penambahan lahan parkir di Pantai Kelayar dan pembangunan wisata kuliner di Pantai Serau. Edwin Aji, JTV, Pajitan